Halo semua selamat datang di Play Engine Sport Indonesia Di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan pelatih kita si botak Carlos Ngomong-ngomong disana ada berita Inter Milan kedatangan pemain baru Sebut saja dia Tichong Karena Inter Milan kekurangan pemain sayap kanan Makanya Carlos menginginkan pemuda ini Untuk mengisi kekurangan tersebut Dan di jadwal terlihat Lazio akan berhadapan dengan Inter Milan Tapi kita akan coba skip match aja Karena Lazio sudah tidak bisa mengejar poin dari Inter Milan Eh Carlos kita sudah masuk musim transfer Jadi gue ada saran Kita akan beli lagi pemain sayap yang namanya Sancho Untuk menemani pemain keribu tadi Jadi tolong lu pikirin benar-benar Saran dari gue ini Oke Oke jadi disini kita udah skip match Hasil pertandingannya tadi melawan Lazio 2 sama Di jadwal selanjutnya kita akan berhadapan dengan Parma di Coppa Italia Dan apa itu? Dicatatan kecil Carlos Tentang pembelian si anak muda Sancho Benar saja disini bisa kita lihat Sancho bisa dibeli dengan harga 56 juta dolar Padahal harga pasarnya 111 juta ya Karena Carlos pintar menawar Jadi Inter Milan bisa hemat setengah harga Ya kalau begitu langsung saja kita setujui pembelian ini 56 juta dolar Yes Selamat datang Sancho di Inter Milan Ya bagus sekali Carlos Kamu memang pelatih yang bisa diandalkan Berhasil mendapatkan pemain muda Sancho Kami tidak salah merekrut Anda Oke si Sancho langsung jadi sorotan berita Dengan pembeliannya 56 juta dolar Tentu saja membuat tabungan Inter Milan menipis Tapi it's okay Semoga dengan hadirnya kedua pemain ini Ticong dan Sancho Bisa memberikan hasil yang positif untuk timnya Ya ini dia squad yang akan digunakan oleh Carlos Sang kapten keeper Handanovic Masih akan setia menjaga gawang timnya Pemain bertahan ada Asamoah Ranocchia De Vrij dan Lazaro Kemudian pemain tengah ada De Jong Borja Valero dan Kubo Di lini sayap ada Vinicius dan Sancho Dan striker ada si Martinez Seperti biasa nanti di babak yang kedua Gantian sama si Lukaku Oke my friend ini adalah dia squadnya Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik Oke ini dia Inter Milan melawan Parma Di leg yang pertama Coppa Italia Sudah mulai memasuki area lapangan kedua tim Inter Milan sebagai tuan rumah Tentunya harus bisa memenangkan pertandingan ini Jangan bikin malu supporter Ya Sancho Langsung jadi sorotan dia Pertandingan di debutnya Semoga anak ini bisa bermain dengan baik Dengan pembelian 56 juta dolar Tentunya tidak sedikit untuk Inter Milan Ya para pendukung dari tim kita Dan para pendukung dari tim lawan Oke kita lihat formasi yang akan digunakan oleh Carlos 4213 Sancho dan Vinicius Junior akan berduet disana Pemain muda Pemain bertalenta tinggi Semoga saja racikan formasi dari Carlos ini Bisa menjadi hasil yang maksimal Ya ini dia formasi yang akan digunakan oleh Parma 433 Si cepat Gervinho Pastinya akan menyulitkan pertahanan dari Inter Milan Oke pertandingan Coppa Italia Leg pertama akan segera kita mulai Ya ini dia peluit sudah dibunyikan Langsung mencoba menyerang Inter Milan Vinicius Giring bola Baik sekali Vinicius Operkan Asamoah Lari di sisi kiri atas Mencari rekan Untuk dioper Kepada De Jong Pelan De Jong Baik sekali gocekannya Ya masih De Jong Mencari ruang Tarik ke belakang Vinicius Junior Coba mengeluarkan skillnya Dan pelanggaran Oh menit-menit awal Langsung terbawa emosi Pemain dari Parma Melihat skill dari Vinicius Dia tidak bisa menahan emosinya Oke free kick Posisi yang sangat baik untuk Kubo Semoga saja ini goal Come on Kubo Wow dia Ada Sancho Oh my god Masih bisa di save Beruntung sekali tim Parma ya Dibuang saja bolanya Tanduk Bola liar Dapetin Nice De Jong Passing Asamoah Come on Waduh Ternyata berhasil direbut Ya Cornelius Coba giring bola Passingkan dia Karamo Nice sekali dibalas oleh Asamoah Oper bola De Jong Ketengah saja Kubo Coba Martinez Ada ruang kosong disana Ada ruang kosong disana Di debut Skornya menjadi 1-0 di babak yang pertama ini Gol yang sangat cepat dari Sancho Oke kita kembali ke pertandingan lagi Garvinho Bagi bola Melakukan 1-2 Kosong disana Ya hati-hati Inter Milan Sangat cepat sekali Sekali gawang dari Inter Milan Ya pasikan lagi Sancho Kepada Kubo Cepat saja Kedepan Eh eh Kenapa itu kagak diambil bolanya Yaelah Parma lagi yang mendapatkan bola Operkan Alves Kepada Brukman Passing-passing ke belakang mereka Menyusun pola serangan Ya bisa kita lihat Langsung penjauh ke depan Nice sekali Operkan ke tengah Kubo Langsung De Jong Ya berbagi bola lagi Finishius Junior Wow dikepung 2 pemain Gagal dia Bola di Parma kembali Bagi bola lagi Brukman Passing-passing ke atas Finishius ambil Nice sekali Oke come on dapat bola Inter Milan Bikin lagi Yang menunggu Kubo maju Dibak saja Kubo Goal 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 Tidak perlu tendangan yang keras Anak muda ini membayar kesalahannya Karena di menit pertama tadi Free kicknya gagal Kena tiang Mencoba masuk ke dalam Dan lolos saja Pembakan yang sangat pelan sekali Tetapi berhasil mematikan Untuk lawan Ya Langsung 2-0 Di babak yang pertama ini Permainannya sangat bagus Ditunjukkan oleh Inter Milan Ya kembali lagi kita ke pertandingan Gagliolo Operkan bola Gervinho Ya hati-hati terhadap pemain ini Karena dia sangat cepat sekali Lihatlah Larinya tapi bisa digagalkan Baik sekali Lazaro Ya coba passingkan langsung Kubo Kepada Sancho Wow Ternyata terbaca saja oleh lawan Ya Cornelius Umpan terobosan Gervinho Hati-hati Inter Milan Kejar Lazaro Nice Wow Ternyata meninggalkan lapangan Apakah ini goal kick? Ternyata corner kick Ya tetap puas pada Inter Milan Kita tidak tahu taktik seperti apakah Yang akan dilakukan oleh Parma Oke Asamoah 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 Mencoba berlari saja Asamoah dengan sangat cepat Baik sekali Umpan crossing Dan pertandingan Dan pertandingan Babak pertama telah berakhir Nice sekali skornya unggul besar Kalau begitu pemirsa langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua Let's go Oke ini dia babak yang kedua Di Coppa Italia Bola diawali dari lawan kita Di belakang Bruno Alves Giring bola Passing pendek Brookman Cepat saja Coba ke atas terbaca saja Baik sekali Lazaro Ya giring bola kembali Operkan Borja Kepada Kubo Langsung mencoba Masuk ke dalam area gawang Wow Ayo masih bisa didapatin Nice Finisius Aduh come on bisa Oke Martinez tembak saja Martinez Goal 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 dan goal lagi Dua goal yang dicetak oleh Martinez Di pertandingan ini Kita lihat disana bagaimana Finisius Junior Berusaha keras Memberikan operan kepada Martinez BAM Tanpa ragu Langsung bisa menjadikan kesempatan itu Goal Nice sekali Inter Milan 4-0 di babak yang kedua ini Semakin melebarkan jarak dari Parma Ya kembali lagi kita ke pertandingan Karamo Pasing ke belakang Iacoponi Mengatur serangan Ke Bruno Alves Tarik ke belakang lagi Dermaku Langsung panjauh ke Gervinho Tapi masih ada Lazaro disana Oke Ternyata Parma yang mendapatkan bola Pasingkan lagi Cepat saja Hati-hati 1-2-0 saja disana Berbahaya Awas Awas Menyelamatkan gawangnya Look at this Kita bisa lihat kerjasama 1-2 dari Parma Cornelius Tembak bola Safe yang sangat magic Dari Handanovic Keeper tua ini Memang tidak tergantikan ya Penampilannya Masih sangat cukup Meyakinkan Meskipun umurnya Sudah tidak mudah lagi Ya Corner kick Untuk Parma Tetap puas pada Inter Milan Karena ini Sangat berbahaya Awas Awas Nice sekali Ternyata Salah oper Bola dikejar oleh De Jong Dapat bola dia Langsung operkan Ranocia Sampai maju ke depan dia Oke Masih Ranocia Giring bola Coba passing pendek Cepat saja Kubo Finisius Keluarkan skillnya Tembak saja Finisius Wow MG Padahal sudah sangat bagus tadi Kita lihat Ranocia Sampai maju ke depan Operkan ke Kubo Langsung Finisius Mengeluarkan skillnya Dan Penyelesaian yang kurang sempurna Dari anak muda ini Tampak menyesal dia Oke Kita tarik keluar Martinez Digantikan oleh Lukaku Dua gol yang disumbangkan Martinez Di pertandingan ini Sepertinya sudah cukup Untuk membuat Inter Milan unggul Tepuk tangan dia kepada para supporter Dan berpelukan bersama Black Panther Oke Martinez Mantap sekali kamu hari ini Ya Lanjutkan kembali ke pertandingan Alastra apa yang akan dilakukannya Umpan lambung Kedepan saja Cornelius De Vries Duel udara Bola mengarah ke De Jong Baik sekali Oper ke Lukaku Maksudnya tapi gagal Ya Dapatin lagi Inter Milan Baik sekali De Jong Giring bola Pasing pendek Kubo Operkan lagi Lukaku Ya Lukaku Coba tembak Wow Dihadang dua pemain Tembakan dari Lukaku Percobaan pertama yang baik Dari Sang Harimau Kita lihat bagaimana Kubo memberikan Oparan kepada Lukaku Dan Bam Menutup ruang saja lawan kita Hanya menghasilkan corner kick Untuk Inter Milan Ya De Jong Akan memberikan umpan Semoga saja Ini bisa gol Ya Finisius Wow Lagi-lagi berhasil Digagalkan saja Oleh Parma Tendangan dari Finisius Junior Mengenai back lawan Menghasilkan Sepak wajok lagi Untuk Inter Milan Ya De Jong Mencoba Operkan lagi Semoga saja Ini bisa Wow Benar-benar Parma tidak mau membiarkan Bolanya ditanduk oleh Pemain dari Inter Milan Ya Coba lagi De Jong Semoga saja Kali ini bisa Come on Oh my god Tiga kali percobaan Berhasil saja Digagalkan oleh Parma Ya Sancho Kita tarik keluar dulu Penampilan yang sangat baik Di debutnya Dan Digantikan oleh Pemain baru juga Si Kribo Tichong Ya Operkan dulu Kubo Kepada De Jong Ya ada ruang disana Ranocia Coba debak saja Wow Masih bisa Come on Kribo Yaelah Wow Waduh Haha Malah jatuh dia Apa yang dilakukan Sama si Kribo itu Sepertinya dia Keberatan rambut Hahaha Ya balik lagi Ke permainan Parma Dermaku Umpan lambu Kedepan maksudnya Tapi masih ada Asamoha Baik sekali Kubo Pasingkan Lukaku Kepada Tichong Come on Ayo anak muda Mana skillmu Coba Ente Tunjukkan Yaelah Ternyata bodinya Sangat lemah Pemirsa Ya Bola di tengah Jual udara lagi Oke Baik sekali Borja Operkan Lazaro Kepada Tichong Cepetan Oper Ya coba Oper Tichong lagi Oh Untung saja Bola masih berada Di Inter Milan Lazaro Kubo Bagi bola ke Lukaku Wow Nyaris 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 Guys Percobaan Tembakan Dari Wakanda Forever Kita lihat Di sana Bagaimana serangan Yang dibangun Oleh Inter Milan Lazaro Passing ke Kubo Cepat dan tembakan Langsung Yang masih Gagal Sayang sekali Lukaku Ya Goal kick Alastra Menyuruh kawan-kawannya Langsung maju ke depan Melakukan serangan Upan jauh Cornelius Ranuccia Duel udara Oke Bola dapat mereka Upan terobosan Ayo Lazaro Kejar Nice Mantep banget dah Operkan dulu Borja Valero Mencoba lari saja Sang veteran Bagi bola Tichong Ayo Kribo Tunjukkan permainanmu Minta bantuan Kepada Lazaro Operkan dulu Ya Come on Lazaro Bagi bola Tichong Ya 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 Elah Gagal dia mengejar bola Pabirsa Hanya menghasilkan Corner kick saja Ya Deyong Semoga kali ini bisa goal Come on Ada Kribo disana Oke Percobaan yang sangat bagus sekali Dari si Kribo Tentunya menghasilkan Sepak pojok lagi Untuk Inter Milan Ayo Deyong Semoga kali ini bisa Ya Dan Rano Chia Wow Masih bisa digagalkan dong Tandukan dari Rano Chia Meninggalkan lapangan bolanya Dan Asamoahnya Cidera dong Wah Kasian sekali kamu Wakanda Ya Carlos Tarik saja Asamoah Digantikan oleh Biragi Permainan yang cukup bagus juga Dari Asamoah di pertandingan pada hari ini Ya Lemparkan lagi bola Tichong Come on my friend Coba Gocek Waduh Gagal dong gocekannya Mungkin pemuda itu masih grogi Karena belum terbiasa di Liga Italia Ya Gagliolo Pasingkan bola Bruno Alves langsung Cepat saja Hernani Pasing cepat kembali Waspada Inter Milan kosong di atas Tapi tenang masih ada Lazaro Oke Tambahan waktunya 6 menit Ya bagikan bola lagi Tichong Pasingkan ke tengah Kubo Operan cepat kepada Lukaku Come on Wakanda Floreba Goal Lukaku Sang Harimau Black Panther Wakanda Floreba Hahaha Look at this my friend Bagaimana body yang sangat kuat dari Lukaku Melesetkan tembakan Dan menghasilkan goal lagi Untuk Inter Milan 5-0 Skor yang sangat besar sekali Tentu saja ini sangat mustahil Untuk Parma mengejarnya Dan detik-detik kemenangan Untuk Inter Milan Dan pertandingannya Berakhir Permainan yang bagus Kemenangan yang besar Di pertandingan pada hari ini Untuk Inter Milan Nice sekali my friend Nice sekali Oke my friend Ini adalah hasil skor pertandingannya tadi Inter Milan menang besar 5-5-0 terhadap Parma Dan kemenangan ini Tentu saja Tentu saja memberikan modal yang sangat bagus untuk Inter Milan Menghadapi Parma di leg kedua Nanti Oke my friend Gue akhirin disini dulu Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian semua terhibur Dan seperti biasa Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share video ini jika kalian suka Dan sampai jumpa lagi teman-teman Di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax